Terima kasih. Ini adalah adegan pementasan teater berjudul Yusuf Sanggus Ternis, sebuah karya yang diadaptasi dari puisi esai karya Nofrian Tony Cahar. Belajar Islam, dia harus dari orang-orang Islam sendiri. Islam dan nilainya tak dapat mau pisah begitu saja. Pementasan ini bercerita tentang seorang pria bernama Yusuf, anak dari Kiai Harismatik, yang bertekad menuntut ilmu di Eropa. Namun tak direstui sang ayah. Pernikahan Yusuf dengan Sofia, gadis Islam asal Eropa, menjadi puncak kekesalan sang ayah. Juga menjadi perbincangan di kalangan santri dan masyarakat. Noprian Tony sebagai penulis puisi ini menuturkan bangga sekaligus senang dengan adanya apresiasi terhadap puisinya. Naskahnya sepenuhnya saya kira mirip sekali dengan apa yang saya ceritakan di buku saya. Walaupun mereka punya banyak improvisasi dengan penambahan konten-konten lokal. Ada ngebodornya, ada hal-hal yang membuat kisah itu jauh lebih hidup saya kira. Di angkatnya, puisi berjudul Yusuf Sanghus Ternis ingin mengatakan ada sekelompok masyarakat Islam yang anggap sesuatu dari Barat masih dianggap kafir. Bagaimana aku telah gagal menjadi anak yang kau harapkan, Pak? Aku gagal! Aku harus bagaimana, Pak? Aku harus bagaimana? Yusuf, kita tidak pernah sendiri dalam menjalani semua ini. Aku akan selalu ada untukmu, bukankah itu merah perkahwinan kita? Terima kasih telah menonton!